Jadi, semuanya gue yang lalu, komunikasi via Instagram, jadi waktu itu kebetulan saya lihat story temen, yang mana story temen itu, saya lihat wajahnya itu mirip persis banget sama Almarhum, saya screenshot, terus saya kirim ke beliau, beliau ketawa ketika itu, dan sempet kirim voice note lah ketika itu, ya, beliau orangnya sangat humoris dan sangat humble, dan bagi saya beliau adalah dengan orang yang benar-benar bisa membawa dengan siapa aja lah, sama temen-temen yang siapa aja, dia bisa. Tapi sebelumnya kalau mengenai riwayat penyakitnya, memang udah tahu atau gimana? Saya nggak tahu sama sekali. Bahkan dengan beritanya sakit aja, saya kira sakitnya hanya sakit biasa, mungkin masuk angin, atau mungkin kecapean, gitu lah. Tapi ternyata, tadi malam saya mau tidur, mau tidur, dan istri saya ngabarin kalau ternyata Amer udah wafat, gitu. Lainnya, ya udah, saya nggak jadi tidur, langsung berangkat ke sini untuk mencoba menemui, ya, terakhir kali untuk beliau lah. Sebagai kerabat mungkin sempet nggak dari almarhum gitu cerita, ada nggak sih keinginan dia, mungkin sampai sekarang belum terwujud. Gimana sih? Sampai, maksudnya selama dia hidupnya gitu, pernah ada cerita, nggak gitu. Mungkin ada nggak keinginan dia, belum terwujud sampai sekarang. Sebenarnya yang paling membukas itu terakhir ketemu, dua minggu yang lalu. Jadi ketika saya ikut di majelis, di Guru Mustafa ketika itu, habis majelis, ngomong-ngomong banyak sama beliau, kurang lebih sejam dua jam makan-makan. Beliau ngomong sama saya ketika itu, bang Taki, tiap minggu rutin dong, datang kekajian di sini, majelis Guru Mustafa, biar kita sama-sama sering ketemu untuk beliau. Dia siap-siap, biar-siap, biar. Ya padahal Allah ternyata minggu depannya udah sakit. Dan ternyata hari ini Allah sudah panggil dari awal. Mungkin ada pesan lain yang disampaikan kepada Guru Mahompas? Kesan saya yang paling tidak pernah bisa dihilangkan mungkin beliau adalah orang yang selalu ceria, nggak pernah berpikir sungguh-sung. Kemudian selalu bisa membuat orang terhibur dengan lulucong-lulucong dia dia, dengan hiburan dia bisa bitbuk, dengan dia bisa sulawatan, segala macam. Bagi saya beliau adalah orang yang sangat-sangat baik. Dan saya saksi, beliau adalah orang yang sangat germawan kepada siapapun. Oke, oke. Doanya terakhir? Doanya terakhir, Mas Pagi. Saya, doa saya adalah, mudah-mudahan almarhum diberikan di tempat yang terbaik, di suruganya Allah SWT. Kemudian mudah-mudahan Allah pertemukan Amer dengan Rasulullah Maud, sebagaimana beliau orang yang sangat cinta dengan salawat, setiap minggu hadir untuk di majelis majelis Sumawat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih.